Pertanyaan ketiga, cara menyambungkan otak dengan hati Oke, sekalian, saya masukkan teori bahwa sebenarnya Dalam diri manusia itu tidak cuma otak sama hati Tadi saya sebut sekilas, dalam diri kita ada enam alat Yang pertama jelas panca indera Yang kedua rasio akal Yang ketiga yang sering orang menyebut hati itu sebenarnya nurani Kemudian yang keempat naluri Yang kelima intuisi Kalau dalam tasawuf hati tadi, kolop tadi lebih pada intuisi Tapi kalau dalam psikologi hati itu hubungannya dengan rasa, hubungannya dengan nurani Dan yang terakhir imajinasi Ini alat yang ada dalam diri kita Sayangnya manusia modern Karena pergi belak ke barat Itu alat paling laris yang dipakai hanya dua Akal dan panca indera Empat yang lain tidak laku Nenek moyang kita dulu sebenarnya sangat cerdas di enam-enamnya Makanya peradaban-peradaban timur zaman dulu kan luar biasa Jawa kuno, Cina kuno, Mesir kuno Itu kan peradaban-peradaban besar India kuno Cuma karena kita sekarang ke belakannya ke barat Akhirnya alat yang paling canggih kita gunakan hanya akal dan panca indera Nurani minimal Ciri paling gampang ketika nurani jarang dipakai Itu konflik banyak lahir Nurani itu kan ketika orang berhubungan dengan orang lain Itu kan yang digunakan kan nurani Nurani tidak akal Kalau ada temenmu akhir bulan uangnya habis Terus pinjam uang padamu Kalau secara akal kamu tidak meminjam media Itu masuk akal Karena dia bukan anakmu, bukan adikmu, bukan tanggunganmu Jadi kalau ada temenmu utang Oh mohon maaf, kamu bukan apa-apa sayang Itu rasional Tapi kalau pakai nurani mungkin jawabannya beda Kasian ya Sama-sama temen, sama-sama kuliah Kalau dia tidak makan kan Kasian, uang-uangku juga lebih itu nurani Banyak hal yang mungkin kita menanggapinya pakai nurani Jangan pakai akal Mungkin dia sedang kepepet sehingga keluarlah kata-kata seperti itu Mungkin dia saking sedihnya, saking paniknya, kata-katanya terus agak begitu Ah, kasian kalau kayak gini janganlah dilaporkan polisi Dia hidupnya sudah berat kok Itu nurani Tapi kalau pakai akal Wah, ini kalimat ini Melecehkan ini Ini pidana ini Pakai akal sih, memang begitu Kita harus agak melatih nurani hari ini Biar konflik tidak banyak terjadi Insting Insting apalagi Kalau insting itu sebenarnya tidak perlu banyak dipelajari Setiap orang punya Insting untuk menikah Kayak Fitrah tadi kan itu sebenarnya arahnya ke insting Para filosof zaman dulu Misalnya Fahruddin Ar-Razi Nulis kitab khusus tentang insting ini Nanti diberi judul Kitabul Firasat Karena memang ilmunya nanti nyambung sama firasat Intuisi Intuisi itu kan para seniman, para budayawan Intuitif ilmunya Ilham, wangsit, wahyu Itu jenis pengetahuan intuitif Pengetahuan yang tidak dikejar Secara normal, secara biasa Tapi hadir dalam diri Ilmu laduni, ilmu huduri Itu pengetahuan intuitif Cuma kita tidak cerdas disini Memang-memang Khazanahnya banyak ilang Dan yang terakhir imajinasi Kalau imajinasi ini kemampuan mengolah Data lama secara produktif Jadi data baru Itu imajinasi Imajinasi tidak sama dengan berkhayal Ngarang, enggak Bukan kok imajinasi itu Seandainya hari ini Tiba-tiba di depanku ada uang Seratus juta Itu ngarang namanya Bukan imajinasi Berkhayal Kalau imajinasi itu kreatif Sifatnya Aqua di botol ini Ini kan sifatnya imajinasi Gimana caranya Kita bisa minum Bisa dibawa kemana-mana Ringkes Tapi enggak gampang tumpah Dulu orang ngertinya kan gelas Oh mungkin dibikin teknik Terus lahirlah botol Tapi mungkin zaman dulu Botolnya kan botol kaca Terus orang mikir lagi Enaknya gimana ya Biar enggak terlalu berat Kalau pakai kaca Kalau jatuh pecah Tumpah Oh mungkin dari plastik Itu hasil imajinasi Imajinasi itu berpikir kreatif Akhirnya Ketika imajinasi berkembang Sain berkembang Oke Jadi kita punya alat 6 ini Kenapa kok sering enggak nyambung Karena memang Dunia ilmiah hari ini Tidak ada materi Untuk menyambungkan Antara dunia positif Akal dan empiris Dengan dunia batin Itu yang membuat kita Kesulitan Di kepala kita Sudah dikutumi Di kepala kita kan Otomatis sudah bisa Ini ilmu-ilmu umum Ini ilmu-ilmu agama Kalau sunan kudus Apalagi usuludin Itu urusannya agama Paling nanti Kalau lulus ya TPA Jadi khotip Jadi Kan kita selalu milah-milah Gini Sementara yang satu Ilmu umum Kalau ilmu umum Ini di kantor-kantor Di kepala kita itu Sebagian besar Disini mungkin cita-citanya Terus PNS Pengen jadi dosen Pokoknya PNS Itu kan Buktinya apa Kalau ada Lowongan PNS kan Lowongannya satu Yang daftar 400 ribu Sering begitu Kalau katanya Muzaffar Iqbal itu Sebenarnya mental Warisannya Belanda Zaman kolonial dulu Belanda itu Butuh tenaga Tenaga Pinter Tapi bisa dibayar Murah Maka dibuka lah Sekolah-sekolah Pendidikan-pendidikan Yang menghasilkan Banyak sarjana Terus mereka Dijaring Untuk jadi Pegawainya Belanda Akhirnya Strategi itu Nanti disebut Antara lain Sebagai politik Etis Nah Sekolah-sekolah Belandanya Sudah gak ada Cuma mental Pegawai Pemerintahnya Masih kita warisi Hingga hari ini Sehingga banyak Kita yang cita-citanya Yuh PNS Ya Cuma kamu kan Terus protes Yuh Bapak Sudah PNS Santai Saya yang belum Oke Yuh gak apa-apa PNS ya bagus Gak PNS juga bagus Fokusnya kan Bukan disitu Yang jelas Sebenarnya PR kita semua Apalagi Para mahasiswa Kajian Islam Untuk Menghidupkan Kembali Empat alat Yang saya sebut Terakhir Kalau akal Pancak Indra Bisa lah Sudah selesai Itu Kita semua Sudah ahli Disitu Kalau akal Itu kan Sejak SD Kita diajari Itu Makanya Kita sampai hari ini Kan masih Pinter Kalah-kalah Yang kita Butuhkan Apa Nurani Insting Intuisi Imajinasi Ini Tolong kita Hidupkan Lagi Bahkan Wawasan-wawasan Keagamaan Kita gak akan Untuk Kalau Kita gak Punya Empat Ini Imajinasi Misalnya Pak Agama Kok Imajinasi Kalau Imajinasimu Gak Hidup Semua Yang ada Di Agama Itu Gak Masuk Akal Semua Sirotol Mustakim Itu kan Masuk Akal Dari Mana Ada Rambut Bisa Dibelah Tuju Tapi Tajamnya Uang Rambut Satu aja Lemesnya Kayak Gitu Apa Ada Rambut Tajamnya Kayak 700 ribu Pedang Itu kan Gak Masuk Akal Tapi Yang bisa Menangkap Imajinasimu Pakai Akal Gak Bisa Kolam Susu Gimana Caranya Pak Bikin Kolam Susu Kolam Madu Gunanya Apa Kolam Madu Pak Saya Gak Tertarik Kolam Madu Saya Madu Sebotol Berbulan Berbulan Gak Habis Habis Pakai Akal Imajinasimu Harus Hidup Besok Kita Kalau Sudah Kiamat Amal Baik Dan Amal Buru Akan Ditimbang Yang Muncul Di Kepalamu Apa Iya Kan Gambar Bikin Bikin